Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan suara saya Aleksuhindra dan kali ini saya bersama dengan Mbah Gito Ganti Suworo apa kabar Mbah Gito? kabar baik, kabar baik Mas Alek Assalamualaikum semuanya pendengar kangen saya pendengarnya Allah, mau cuman gak diajak berapa episode, satu episode ya tapi kan namanya anu ya biasanya tuh bersama Mas Alek yang menyapa gak nongol itu kan rasanya tuh kangen gak ketemu aja kok, gak ketemu muka iya kan gak ketemu muka tapi kan saya merasa ketemu gitu ya baik pendengar terimakasih banyak sudah subscribe sebelumnya bagi yang baru subscribe dan terimakasih banyak yang sudah mendengarkan episode-episode sebelumnya, yang sudah komentar di episode-episode sebelumnya dan yang sudah nyawer, ini ada lagi yang nyawer ada lagi siapa itu? ini ada dari Mas Carsana sama Mas Eki nah dua-duanya itu minta sama wayangnya request wayang Gatut Kaca tapi ya mohon maaf oh Gatut Kaca ya tapi mohon maaf ya harus nunggu antrian Mas Eki sama Mas Carsana karena kan saya kalau gambar itu seperti yang temen-temen lihat di episode-episode sebelumnya kan harus nunggu antrian abjad satu betul-betul-betul abjad terus yang kedua ini ya berkaitan dengan cerita sebelumnya ya iya nah sebelumnya itu maksudnya bukan sebelum yang pas sebelumnya itu maksudnya episode di atas yang bukan tapi yang jauh-jauh itu siapa tahu ada wayang yang sudah sudah saya angen-angen ini bakal setelah ini di huruf ini wayang ini tapi jangan khawatirnya insya Allah akan saya turuti juga requestnya untuk yang siapapun yang nyawer atau yang gak nyawer request aja di kolom komentar juga boleh kok gak harus nyawer tapi kalau mau nyawer mau subscribe sekalian ya syukur-syukur Alhamdulillah bisa buat beli jeruk nipis buat mbah gitu wah ini tuh umpen apa namanya jeruk nipis padahal tuh saya pengen itu beras kencur ya iya beras nipis aduh beras nipis itu gimana ceritanya ya mas Ale ya udah ini hari ini mau mau apa namanya ceritanya ceritanya itu yang sekarang adalah lanjutan dari narasoma kemarin saya kan pas cerita narasoma itu cuma berhenti pas narasoma menikah gitu ya belum runutan sampai akhirnya nah ini tentang akhir hayat si narasoma riwayat riwayat akhirnya narasoma oh iya 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 itu gimana 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 nah kalau temen-temen yang baru mengenal wayang ya seperti saya misalnya olah gaya nih masalah itu baru mengenal wayang masalah itu saya tahu mengenal wayang itu sejak kecil ya walaupun bukan dalang ya tapi kan pengetahuan kan harus terus diasah mbak siapa tahu ada sesuatu yang baru jadi saya gak boleh saklek ke satu pengetahuan saja pengetahuan itu luas sekali mbak dunia itu luas sekali wayang itu luas sekali gak cuma di Jawa ada juga di Sumatera ada di Lombok ada di Madura ada di Bali mungkin juga ada di Papua dimanapun lah di Cina di India banyak iya 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 dunia itu luas ya universe nya waduh gak yang ngomong universe lah iya biar kelihatan intelek intelek mbak ini itu melebut telek waduh ini maaf ya pendegar ini masalah itu kadang ngomongnya itu jorok waduh ya sudah ini saya ceritakan ya 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 diceritakan diceritakan saya tak nyuruput nyuruput monggo nah ini pendengar jadi saya akan melanjutkan Narasoma tapi gambarnya dengan judulnya adalah Salya bagi yang sudah tahu tentu saja Narasoma ya Salya itu sendiri waktu muda dikenal dengan nama Narasoma sudah saya gambarkan dan sudah saya ceritakan sependek pengetahuan saya dan yang sekarang adalah wayang Salya dalam masa tuanya dikenal sebagai Narasoma di masa tuanya setelah menjadi raja itu kemudian mendapat julukan Salya tapi kalau di versi Mahabharata ya namanya tetap Salya gitu gak ada Narasoma itu kalau toh ada saya mau ngambil ini dari Kipurbo itu bilang pengetahuan dari Kipurbo Asmoro itu kalau Narasoma itu Nara itu adalah adalah manusia Soma itu rembulan jadi manusia yang cahyanya kayak rembulan ya tapi kok angkuh ya mungkin karena rembulan itu kelihatan sendirian bah terang-benderang paling gede gitu kalau malam gitu bintang-bintang kan kelip-kelip kecil-kecil makanya jadinya kadang ada apa ya ada ini ya apa namanya ada ada apa yuk ada ini ya Pak namanya apa coba ini lho apa namanya terkontaminasi waduh terkontaminasi lah iya karena merasa paling terang terus jadinya sombong ya ya mungkin ini kok kadang-kadang Mbah Gito mau ngomong saya pinter gitu enggak kadang-kadang Mbah Gito itu wawasannya tuh mencerahkan wah ya tolong jangan sebut saya pinter ya nanti kalau saya pinter disebut orang pinter nanti saya disangkanya ini ya dukun ya ya enggak harus orang pinter itu kan dokter juga bisa ini kok ngelendera-ngelendera oh iya biasa kalau sama Mbah Gito ya udah cerita aja ya ya saya cerita saya cerita ini jadi salya kemudian seperti sambungan dari cerita saya yang di narasoma setelah menjadi raja dia bergelar menjadi salya bergelar salya gitu atau sering disebut oleh para dalang disebut salya tidak pakai nama kecil lagi narasoma enggak tapi pakai nama salya dan menikah dengan pujawati itu dikaruniai anak pertama adalah Erawati yang kelak akan menikah dengan dengan siapa ya Mbah? dengan ini ya si Jaladoro Jaladara Jaladara itu si Baladewa iya dengan Baladewa terus kemudian kita udah ada wayangnya juga disitu kalau mau mendengarkan wayang yang Erawati seperti apa terus kemudian yang anak kedua adalah Surti Kanti kelak menikah dengan siapa ya Mbah? iya jelas dengan karena waduh kayaknya saya belum gambar Surti Kanti Mbah nanti kapan-kapan iya 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 nanti dicek lagi ya nah terus kemudian yang berikutnya adalah ada Banuwati yang kelak menikah dengan Duryodhana wayangnya juga belum saya gambar tapi ceritanya sedikit sudah nongol itu di wayang yang Lesmana Mandra Kumara oh iya 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 yang dengkaya itu bawa pistol-pistolan itu ya iya betul sekali Mbah nah terus kemudian yang berikutnya anaknya nah ini ada dua versi kalau versi di Mahabarata Buri Serawah itu bukan anak dari Salia tapi anak dari Soma Data dari negara negara pahlika dimana Soma Data itu masih masih kerabat ya dari dinasti Kuru juga jadi kerabat dengan Duryodhana dengan Kurawalah ya oh gitu-gitu lah kalau di versi pedalangan itu kan anaknya Salia betul sekali karena Soma Data itu pengejaannya kalau di pedalangan Jawa itu Soma Denta Soma Denta itu adalah julukan yang didapatkan Narasoma ketika membunuh ini sependek pengetahuan saya Mbah bijak sekali ya ngomongnya sependek pengetahuan sependek ya pengetahuan sependek itu sependek jalan mana ya ya mungkin jalan kenangan atau apalah Mbah lah rewel banget Mbah gitu dilanjut-lanjut nah baik pendengar si Soma Denta ini adalah julukan untuk Salia jadi bisa dikatakan menurut versi pedalangan di Jawa Buri Serawa itu adalah anak dari Salia nah berikutnya kemudian ada Rukmarata Rukmarata itu anak yang paling paling apa ya ragil oh iya 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 lalu gimana nah ini saya mau kisahkan ini Mbah akhir riwayat dari si si Salia iya si Salia ngomong Salia aja kok susah banget ya kadang-kadang saya tuh pikirannya tuh banyak Mbah eh fokus masalah fokus terus kalau ngomong-ngomong aja jangan mikirin ayam jangan mikirin mentok waduh ini kok malah lah iya ini kan kita di depan kita ini ada mentok ada ayam ya 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 pendengar ini kami berdua itu ada di depan kami ini ada mentok ada ayam ya biar pendengar itu tahu ya gambaran suasananya di depan kita itu ada kandang anu burung merpati juga ya iya ada sasaran panahan saya juga Mbah betul-betul ya udah dilanjut lanjut lanjut nah kemudian ini kalau sama Mbah Gita itu eh apakah saya dirempet-rempetin dilanjutkan itu gimana oh ya baik si Salia itu kemudian waktu Perang Baratayuda karena karena apa namanya dia ada punya menantu dan menantunya itu adalah Baladewa adalah Duryudana adalah Karna yang mana Baladewa dan Karna itu memihak kepada Korawa Baladewa juga kan jadi penasehat di sana sebenarnya ya walaupun walaupun tidak berpihak betul-betul dan Baladewa itu juga kan gurunya Bima sama gurunya Duryudana guru gulat dan guru menggunakan pusaka gada oh ya 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 anu ya MME ya 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 MME gulat tapi yang yang ngegron-ngegron terus itu dibawah-bawah terus itu itu Bima sama Duryudana waaah lalu lalu nah karena karena menantunya ada di pihak Korawa semua gitu sementara apa namanya dia juga punya ponakan itu si Nakula sama Sadewa ya ya nah Madrim itu kan adiknya si Salia sementara Madrim itu menikah dengan Pandu dan memiliki anak Nakula Sadewa dimana Nakula Sadewa itu ada di pihak tentu saja ada di pihak Pandawa sementara Pandawa dan Kurawa itu berseteru ada perang besar berata Yudha Nasal ya ada di tengah-tengah dia bingung kok mau menentukan sikap yang bagaimana kalau si Bisma itu kan dengan mudah ya bisa menentukan sikap ya walaupun susah juga iya 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 tapi bisa bisa dengan patokan saya hidup saya ini negeri saya Astina maka saya akan membela Astina itu jelas gitu nah kalau Narasoma ini bingung dia dilematis itu dia ada di tengah-tengah si Salia ini ada di tengah-tengah apakah saya harus memihak ke Korawa dimana disana ada menantu-menantuku atau aku akan memihak kepada Pandawa dimana disana ada keponakanku kalau saya memihak kepada Pandawa nah kalau misalnya Korawa-Korawa itu meninggal misalnya wafat maka anak-anakku akan menjadi janda ya gitu tapi kalau misalnya saya memihak kepada Korawa dan Korawa menang maka keponakanku akan meninggal jadi bingung yaudah yang jelas gini aja deh kalau anak saya pikiran Salia ya mungkin ini sebenarnya pikiran saya ya kalau saya sih curiganya pikirannya Mas Alek sendiri biasanya begitu ya ya gini jadi kalau menerus pikiran saya anu Tomba jangan memprovokasi Tomba lu enggak saya enggak memprovokasi saya itu cuma bisa menelusur ya kadang-kadang Mas Alek itu punya pikiran sendiri terus bikin-bikin sendiri ya enggak apa-apa Mba biar berkembang biar banyak kisahnya itu oh iya iya gimana-gimana menurut Mas Alek gimana nah kalau menurut saya gini Narasoma eh Narasoma ya Salia ini Salia ini lebih memilih yaudah saya mau memihak kepada Pandawa saja dengan pertimbangan begini kalau anak-anakku kelak menjadi janda bisa nikah lagi lah kalau saya kehilangan ponakan-ponakan saya itu tidak bisa digantikan ponakan-ponakan saya oh iya iya maka si Salia lebih memilih akan memihak kepada Pandawa gitu iya kepada Pandawa nah pas kemudian akhirnya membawa pasukannya itu Salia itu membawa pasukannya jualan gitu pergi pokoknya saya akan menuju ke tenda tendanya si Pandawa jadi di perang di Kuru Setra itu sudah sudah banyak pasukan-pasukan berkumpul sudah siap-siap semuanya udah ada dua kubu dan membangun tenda masing-masing membangun barak masing-masing dapur umum disitulah pokoknya jelas nah Salia berjalanlah kesana kabar tentang Salia yang akan hendak menuju ke Kuru Setra itu didengar oleh alap-alapnya alap-alap ini burung atau apa? enggak Masa telik Sandi oh iya mata-mata ya Masa ini bahasanya tuh yang jelas dong nah iya mata-matanya mata-matanya Astina dilaporkan kepada Duryudana bahwa Salia siap-siap membawa sedang berjalan dari Mandaraka membawa pasukannya dan ingin memihak kepada Pandawa nah kemudian bingung itu Duryudana waduh ini kalau memihak kesana tahu betul Duryudana bahwa Salia itu punya ajian canda birawa yang sangat sakti yang mana kalau mengeluarkan mengeluarkan ajian itu akan keluar ini apanya muncul raksaksa kerdil dari jari-jarinya dan kalau dibelah raksaksa kerdil itu akan terbelah dua terbelah dua jadi banyak banget dan gak habis-habis nah itu bingung Duryudana wah ini kalau misalnya Salia kesana pasukan Korawa bisa ludes ini nah akhirnya dibangunlah si Asad dan yang muncul sang kuni disana wah ini ya favoritnya Mas Ale ya sang kuni enggak ya maksudnya saya suka sama karakternya itu maksudnya ini orang tuh kayaknya tuh udah dipites gitu lah kemampeleng gitu wah gimana gimana nah sang kuni mengusulkan udah tenang aja anak anggir gitu tenang anak anggir biar saya yang mikirkan gitu memikirkan gimana biar Salia itu gabung sama kita tenang-tenang-tenang aja gitu anak anggir gak usah bersedih gak usah gak usah gelisah gitu ya geli-geli basah wah bahasanya masalah ini geli-gelisah itu geli-geli basah kalau cemas celana masuk jangan jangan diteruskan iya ya lah kemudian waktu saya singkat ceritanya Mbak iya ya 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 nah terus kemudian waktu pasukannya Salia itu dari Mandaraka dateng itu membawa pasukan banyak banget itu pasukan Gwajah Kuda prajurit banyak banget si Sengkuni itu membangun sebuah tenda prasmanan makan-makan jamuan makan nah kemudian Sengkuni dan Nurudana ndelik Mbak ndelik itu sembunyi nah ya jelas gitu loh sembunyi kan gak semua pendengar kita orang orang ngerti bahasa Jawa iya ya ya maaf maaf pendengar iya ya 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 lanjut lanjut nah kemudian Mbak itu waktu dateng ada tulisan selamat datang pasukan Mandaraka selamat datang Prabu Salia Raja Salia yang sangat luar biasa kehebatannya terdengar di sepenjuru dunia selamat datang wah itu Salia langsung Salia itu ya kadang ya memang sifat sifat watak asli kalau watak itu kan memang susah diobati kalau watuk itu kan bisa diobati sama obat batuk kalau watak itu susah diobati kalau watak itu tinggal ngeleng-ngelaserin kok malah iklan ini gimana gimana lanjut nah kemudian watak apa pongahnya itu angkuhnya itu muncul wah dipuji-puji banyak orang disana selamat datang Salia ada tulisan baliho baliho gede itu disamut seneng lupa diri Salia masuk ayo pasukanku semuanya istirahat masuk makan semua itu di prasmanan makan 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 wah seneng karena perjalanan jauh ada yang jalan kaki naik kuda dan itu perjalanan kan beratus-ratus kilometer dari Mandaraka ke Kuru Setra langsung makan minum wah gulang-gulang minuman keras osron atau apa weh kok ada osron udah punah kayaknya osron itu zaman waktu saya kecil minuman osron lalu gimana itu nah udah kenyang itu tiba-tiba udah semuanya kenyang teleh-teleh udut-udut disitu habis makan datenglah sangku nih uduk uduk di belakangnya Duryudana weh anu ya mas salya gitu mas salya kaget kok kowe nih sengkunil enggak mas enak makannya enak makannya enak semuanya lezat itu salya langsung ngeleng idu itu menelan ludah ya menelan ludah langsung waduh ini gimana ini wah enak makanannya mas salya enak gitu nah kalau enak ya saya minta bayaran gitu saya lihat diem gitu wah ini sengkuni ini liciknya bukan main bayaran yang dia maksud pasti bukan bayaran yang bukan bayaran yang biasa yang duit-duit emas itu bukan pasti aneh-aneh bayaran oh ya saya bayar ini saya bawa duit banyak enggak bukan itu tuh kan kata salya batinnya gitu ini pasti aneh-aneh anda semua kan sama prajuritnya udah saya jamu udah makan enak saya minta bayaran bayarannya adalah yang ada di perut anda yang sudah jadi tenaga itu diolah oleh lambung anda dan prajurit-prajurit anda dan sudah jadi energi di tubuh anda saya minta semuanya untuk kami para kurawa gitu wah bingung salya itu gimana itu ya mau enggak mau karena ngomong seperti itu bayarannya adalah energi yang sudah sudah diolah dari nasi dan dari makanan dari minuman yang dihidangkan oleh kurawa kemudian diminta bayarannya adalah tenaga ya sudah gitu mau enggak mau akhirnya salya merasa terjebak dia berada di pihak kurawa wah pinter banget ya sengkuni itu kayak mas alek kok enggak mbak saya itu bodoh mah hehehe sengkuni juga sering ngomong saya bodoh gitu aslinya itu ya licik ya kayak mas alek loh kok mengalah ngatain saya licik hehehe enggak apa mas alek terus gimana 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 nah terus gini mbak yaudah akhirnya kan si salya itu ada di pihak di pihak namanya di pihak kurawa akhirnya perang baratu yuda berlangsung nah suatu saat salya juga jadi supir supir keretanya si karna gitu ya jadi udah terjebak satu ada di pihak di pihak kurawa gitu merasa di jebak dikhianati gitu yang kedua dia diminta oleh menantunya sendiri sebagai kusir kusir kereta itu kan ya betapa itu batinnya salya itu udah dua kali itu dikhianati merasa dikhianati dan ya aduh dan akhirnya yang ketiga waktu dia menjadi senopati itu semua kalang kabut itu pasukan pasukan pandawa itu kocar kacir oh iya jelas ya salya itu sekti banget ya iya nah akhirnya pandawa mengeluarkan siasat oleh kresna dikirimlah nakula dan sadewa untuk mencari tahu kelemahan salya itu apa nakula dan sadewa malam hari setelah jam istirahat perang itu datang ke tendanya salya meratap-meratap nangis-nangis paman pamanku yang kami cintai gitu engkau orang yang sakti kalau misalnya anda meneruskan pertempuran ini gitu maka seluruh pandawa ini akan ludes gitu paman tolong paman bermurah hatilah kepada kami nah kemudian si namanya si apa namanya salya itu mengatakan kelemahannya bahwa ajian canda birawa itu hanya bisa dikalahkan oleh mereka yang menyerahkan dirinya pasrah gitu yang berdiam diri yang pasrah kepada Tuhan gitu nah mendengar seperti itu akhirnya yang maju ke pertempuran adalah siapa mbah adalah si ini ya si namanya Yudhistira ya iya nah kayak gitu akhirnya seperti yang banyak penonton tahu gitu bahwa salya akhirnya ajian canda birawanya dikalahkan oleh Yudhistira yang memasrahkan batinnya kepada Tuhan Yang Maha Esa ajian canda birawa itu tumpes lemes gak bisa apa-apa dan jamus kalimasada gitu kalau di versi pedalangan jawa ya kalau di versi mahabarata ya dilempar tombak gitu kemudian salya itu tewas nah setiawati datang nangis-nangis gitu mencari bangkai apa mayat suaminya diantara tumpukan mayat-mayat hewan mayat manusia yang lain gitu genangan darah di Padanguruswetro itu kan perang besar ya wah nanah dan seterusnya dan apa kereta perang yang hancur senjata-senjata kakinya apa pujawati sambil nangis-nangis kakinya ke pances-pances sama sama pedang yang patah sama anak panas sama tombak udah gak peduli dicari mana suamiku salya salya mana ketemulah salya dan waktu itu dipeluk salya dan saat itu juga si setiawati melakukan aksi hara kiri dan pesawat lewat iya ini jadi bikin gak dramatis ya lagi cerita sedih-sedihnya malah ada pesawat lewat ya jangan disalahkan mbak yang salah kita disini pesawat ya lewat-lewat aja hehehe iya 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 oh jadi gitu iya jadi salya itu sebenarnya terbunuh oleh dilemah ya mbak waduh ini kok judulnya kok puitis sekali enggak enggak mbak puitis gak sama sekali oh iya 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 terus ini gimana lagi ceritanya ya sudah itu ceritanya nanti kapan-kapan saya ceritakan yang lain nah untuk mas mas Dri itu mas Andri yang pernah request gambar Rukmarata nah ini wayang yang saya gambar ini dan biar pendengar saya klarifikasi ya nanti takutnya kok salianya kok kayak gitu nah seperti yang saya bilang dunia pedalangan wayang itu grafis itu luas banget ya tidak hanya seperti yang anda lihat di Gagrek Surakarta atau Yogyakarta ada juga di Gagrek Kedu ada juga Gagrek Bali ada juga wayang Sasak ada juga di Palembang dan juga ada wayang Cirebon nah ini ada juga wayang Golek nah yang saya gambar ini adalah wayang Salia Gagrek Cirebon nah wayang Salia Gagrek Cirebon itu ada yang memakai menggunakan ada yang jenggotan seperti di tengkuknya seperti yang saya gambar ini ada juga yang enggak tapi grafisnya ya seperti ini nah Mas Andri itu pernah request ke saya request gambar Rukmarata yang pakai praba gitu nah praba yang yang saya tahu Rukmarata yang pakai praba itu yang ada patrannya yang pakai praba itu adanya di Surakarta wayang Surakarta dan mirip sekali dengan wayang Salia yang ada di Cirebon bedanya kalau wayang Salia di Cirebon itu matanya itu kayak gitu ya bendes sedikit apa namanya kedongdongan atau apa sih nah kalau yang Rukmarata di Surakarta itu sipit gitu ya pasti padi gitu ya seperti bulir padi oh iya 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 juga ada yang ini yang ada yang Mas Ale bilang itu ada yang jenggotan ada yang enggak ya tapi kalau Rukmaratanya yang gaya Surakarta yang pakai praba itu enggak ada jenggotnya enggak ada kumisnya nah dan ada di prabanya itu tentu saja kalau gak gerak Yogyakarta dan gak gerak apa namanya Surakarta itu ada kerowongnya ya di bagian leher belakang itu kalau wayang Kedu gitu yang saya tahu ya sama Cirebon itu rapet gitu seperti wayang Bali juga rapet nah begitu baik terima kasih pendengar ini sudah panjang sekali saya bercerita bersama Mbah Gito kami mau nyeruput jeruk nipis dulu iya 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 pamit dulu pamit dulu pamit dulu ya terima kasih banyak yang sudah nyawer tadi Mas Eki sama Mas Carsana ditunggu nge wayang gatut kacanya bagi teman-teman yang mau nyawer juga silahkan itu linknya saya tulis di bawah sekalian request atau sekalian promosi usahanya ya silahkan mau cuman request aja enggak pakai nyawer juga enggak apa-apa tulis aja di kolom komentar kalau misalnya saya punya kesempatan dan pas hurufnya apa itu nunggu abjad nya ya karena saya berurut abjad saya akan gambar insyaallah terima kasih banyak yang sudah subscribe terima kasih banyak yang sudah mendengarkan saya Alex Yohendra dan saya Gito ganti suruh kami berdua undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngebut banget toh mbak iya biarin ya saya pamit saya Alex Yohendra sampai ketemu di huruf berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih